Hai baik pemirsa tribun dimanapun berada kembali bersama Saipai dari kuningan saat ini saya sedang berada di buku wisata alam bukit panembongan yang berada di sedih desa tembong kecamatan Garawangi ya Nah kebetulan ini dengan Pak Didi ya Pak Didi ini kan sempat viral ya dan apa namanya baik di Instagram di FB di YouTube dan banyak di sosped lainnya itu gimana sekarang kondisinya nampak memperhatinkan begini gimana itu ya dulu kan terus terang aja disini tuh kalau kata orang katanya nomor dua di kuningan tanya polisata paling ramai dulu kan sempat viralnya terus sekarang kesini kesininya redup karena situasi jalan jalan jadi dari ini ke tempat wisata itu susah banget untuk dilewatin berarti akses ya akses jalannya itu susah banget jadi bisa kita sambil jalan-jalan di kawasan wisata Bungit Panembongan ini nah ini kan sempat viral itu sebelum copy-nya Pak ya sebelum copy-nya dua tahun sebelum copy-nya apa ya kalau nggak salah dua tahun sebelum copy-nya rame banget disini tuh dari mana-mana dari Jakarta dari Jawa itu pada kesini dari ramai hal dari mana tuh sekarang sekarang kesini kesininya ya karena akses jalan begini kali ya terus tambah lagi sekarang hujan redup sekarang berarti di atas posisi apa tuh di sana situ dulu ada tower geluduk tapi sekarang udah dibongkar tower geluduk Iya yang namakan tower geluduk bukan seperti viral tuh tower geluduk ini seperti viral sekarang udah dibongkar selain tower geluduk apa aja disini disini ya paling juga begini doang sih ya buat buat ngadem dong enggak 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 ada yang lain-lain gitu cuman paling buat acara-acara makan keluarga acara buat ngadem ini memang suasana viewnya tuh kan kita bisa melihat desa-desa lain di Kecamatan Gerawangi jeniru jeniru juga terlihat ya kelihatan ya kekembangan tempat yang cukup untuk kelihatan semua dari sini ya buat ini aja buat kumpul-kumpul keluarga disini dan sinyal juga bagus kan disini untuk disini bagus sinyal kekuali ya tri kali ya enggak enggak ada sih emang suasana alamnya masih masih sangat segar dan asri inilah lokasi bukit panembongan jadi pemirsa semua dimanapun berada bukit panembongan ini sempat viral dan bisa dilihat langsung di berbagai referensi baik YouTube FB ataupun Instagram nah inilah kondisi di panembongan ini kita berada di puncak bukit panembongan nah asyik betul inilah puncak bukit panembongan cukup melalahkan juga perjalanannya nah ini selain fasilitas tadi apa aja Pak Didi sini ya kalau masalah listrik apa musyola air itu udah udah ada disini cuman itu doang sih itunya dari fasilitas jalannya jadi listrik udah ada toilet udah ada ini ini suka dipakai camping gak sih Pak ya sering sih di sini ya paling anak-anak yang sekolah gitu kalau nggak malam minggu kalau hari-hari ribur paling suka ada disini camping ini untuk kenyamanan dan keselamatan prapungunjung dari ya ini kan masih apa namanya hutan liar juga kan iya itu gimana itu kalau masalah disini berharun pun hutan liar tapi masalah ular apa itu jarang disini jarang jarang ya artinya aman ya Pak insya Allah disini aman berarti kita juga bisa melihat desa-desa di bawah sana berarti ada cimiru ada cipedes kelihatan dari sini ini memang enak sekali pemirsa nih ya mestinya diagendakan ataupun dijadwalkan untuk camping nih barangkali bisa jadi referensi buat pemirsa Hai ataupun calon pengunjung lainnya berarti di itu desa apa itu desa pakembangan pakembangan berarti pakembangan gewok-gewok ya ini ada tuan sini kera tuan kera tuan kera tuan kera tuan jeniru jeniru ya seperti tidak untuk kuningan tidak terlihat juga kan enggak terlihat di sini kecamatan jeniru paling yang kelihatan cuma ini masuknya kan wilayah Garawangi ya jadi sekali lagi pemirsa tadi kendala merudupnya jumlah pengunjung ke sini tuh akibat akses jalannya kalau akses jalan bagus ya pengunjung masih ramai kayak dulu kali ya karena orang-orang dari luar kota kan pengennya jalannya bagus atau gimana kan ini kan buru-buru ini jalan kaki aja susah jalan kaki ya lepotannya buat aja masjid tanah ini kalau boleh tahu ini emang lahan siapa Pak ini lahan perhutani Hai perhutani cuman di pihak dikerjasamakan sama LMDH dikelola melanda gitu kan emang mantap sekali nih pemandangannya keren habis ini Aduh Waduh hampir-hampir ini tempat ini warung dan toilet ini disini Oh di sini nah ini ada ada apa namanya ada tulisan Bukit Panembongan Hai Bukit Panembongan jadi koten paling tinggi berarti kan ini untuk area sebelah sana apa aja yang tersedia disana ya paling tempat-tempat duduk sama warung-warung yang baru dapat tutup tapi tempat duduk ya kalau disini warung buka semua sekarang tutup karena ya enggak ada pengunjung nah akhir-akhir ini gimana untuk jumlah pengunjung apakah memang tidak ada sama sekali atau memang ada sih 12 12 orang yang maksa itu juga maksa karena mungkin perjalanan jauh ya dari drama apa dari mana kan sampai sini ngelihatnya begini ya maksa aja gitu kan paling 12 orang emang ini di atas ketinggian berapa ya tadi Oh ya kurang tahu kalau tinggi sangat tinggi sekali ini Oh iya sempat jadi lokasi wisata terfavorit nih ini bekas motor atau gimana ya motor ini yang punya warung gitu itu bisa bisa di atas bisa di bawah ini jalur bukit panembungan bukit panembungan nah Pak Didi kalau untuk waktu jarak waktu dari pusat kota kesini ini berapa lama ini dari kota kuningan Iya kalau dari kota kuningan sekitar 20-30 menit lah nyampe sini lokasi 30 menit ya jadi tidak tidak rugi-rugi amat ya ketika pengunjung lelah dalam perjalanan menuju ke sini terus di sininya memang memuaskan gitu kan kalau di sini juga ada tempat soal daya untuk maksud daya foto ini foto selfie dulu ada ayunan kan Pak Didi dulu disini udah dibongkar ya disini ayunan disini oh iya semua disana juga ada tower disana ada tower juga udah rusak sekarang ini buat selfie selfie di atas ketinggian dengan background pemandangan bangunan dan hutan selamat menikmati selamat menikmati